Terima kasih. Mana mungkin dia berani nolak, Bu Erte. Lagian kan kita semua yang ngasih madatu Saroh. Kalau Bu Saroh tidak bersedia, biar saya aja lagi yang jadi ketua majelis ini. Saya masih banyak waktu loh, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Ibu-Ibu. Saya telat. Maklum, ada dapat dulu di sekolahan. Gak apa-apa, Bu. Kami semuanya maklum kok. Kasih, Bu. Bu Saroh telat aja lima menit lagi. Udah saya kudeta. Boleh aja, Bu. Tapi hati-hati loh. Nanti Ibu bisa saya tuntut dengan undang-undang anti-subversif. Aduh, saya pusing deh. Kalau sudah dua orang yang pintar dan jenius ini berbicara. Sampai-sampai saya gak ngerti apa tuh kata-katanya. Subversif. Terus satu lagi apa? Hah? Kudeta apa sih? Bisa aja. Ngomong-ngomong tadi pembahasannya udah nyampe mana ya, Bu, ya? Tadi saya, Bu Sri, Bu Bulan, sudah dengerin penjelasannya, Bu Nila, selaku ketua dan tome gang uang kas majelis kalim kita. Ya kan, Ibu-Ibu? Ini kuatannya, Bu. Silahkan periksa. Tidak sepeser pun saya korupsi loh. Boleh aja, Bu, Nila, dikit-dikit. Asal ikhlas nyemprung neraka sebentar. Na'udzubillahimindalik, Bu. Amit-amit tujuh turunan. Gak ada niat saya untuk jadi korupsi. Silahkan, Bu, diperiksa. Makasih saya hitung dulu ya, Bu, ya. Maaf, dari mulai maghrib tadi kok, kalau aku perhatiin, kotak uangnya dibawa-bawa terus, Ma. Boya disimpen gitu loh. Kenapa sih? Biarin aja. Usip banget jadi orang. Bukan gitu, Ma. Malah sama Novi dari tadi ngerengk-ngerengk terus pengen makan. Kesian, lapar. Ceplokin aja telur. Ribet amat jadi orang. Kenapa sih pake nungguin saya? Ya, Ma, Ma dong yang siapin makannya. Kan kesian. Masa Papa? Jadi Papa itu jangan mau enaknya doang. Suara seplokin telur. Udah, kita tinggal dikit lagi ya. Coba lipsticknya tinggal berapa nih? Tuh, kan. Apalagi parfum. Segini sih cukup buat seminggu doang nih. Payah pada abis semua. Mau belanja tanggal tua lagi. Eh, ada duit nganggur nih. Dipinjem aja sejuta setengah. Ternyata udah punya duit, baru dibalikin. Pasti gak apa-apa. Kecantikan kan lebih penting. Ternyata udahしょう time. Ternyata udah punya duit. Lepom apart 2022 ya deto lanjutin peu repair- harassment. Ya udah... Kecantikan kan lebih butelih. Ternyata udah voluntarily. Kecantikan kan lebih ya. Katika ibu Erot passou penerikin. Sampai gem ricercaba pujan. ysili. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sabar, sayangnya. Mama sih, kalau udah gajian sukanya foya-foya. Ke salon, makan di restoran, belah-beli pakaian. Itu pun cuma buat Mama doang. Malah nggak boleh ngomong kayak gitu sama Mama. Ya? Mama itu guru. Jadi penampilan guru itu harus dijaga. Biar cantik, kelihatannya seger. Jadi harus danden. Jadi kan murid-muridnya seneng liat Mama, ya? Oh, gitu ya, Pak? Iya. Ah, nggak juga, Pak. Nih ya, malahan. Ibu gurumnya malah aja. Biasa aja tuh. Sederhana. Tapi temen-temen pada suka kok sama dia. Ya, silakan, Ibu. Ibu mau minum jus apa? Jus apokat sama jus mangga. Jus mangga apa jus mangga, Ibu? Dua-duanya. Baru kali ini, Mie makan kayak gini, Mie. Ini jusnya, Bu. Hmm. Nah, sudahan yuk. Bentar dong, Mbak. Ini sayurnya udah mau matang, Nih. Eh, eh, Mama. Eh, orang-orang udah gajian. Ma, dua-duanya, dua-duanya, dua pancing. Ribet aja, Mie. Ma, dua pancing. Eh, Pak. Nunggu, Nih. Enak loh. Tapi jangan banyak-banyak, ya, Pak. Sebungkus berdua. Nih. Nih. Buat kalian aja. Beneran, Nih. Jadi, kita makan. Astagfirullah. Dari sekian banyak barang yang dibelinya, Saroh hanya membawakan sebungkus kerupuk itu buat anak-anaknya. Astagfirullah. Asik, kosmetiknya udah lengkap. Asik. Pas lagi warnanya bagus banget, nih. Coba bajunya. Aduh, Saroh. Kamu cetik banget. Ternyata kayak gudung ini. Sepatunya yang ini. Wah, matching. Pas banget. Mak, belaniannya banyak banget. Emang udah gajian, Mak. Kalau Papa udah gajian, itu berarti saya udah gajian. Terus ini pakai uang apa? Oh, gitu deh. Bukan banyak nanya. Pusing. Bukan pakai uang orang, kan, Ma? Maksud kamu? Terus terang, Papa nggak setuju kalau uang majelis taklim dipakai untuk keperluan pribadi, Ma. Eh, kalau ngomong hati-hati kamu. Jangan sembarangan duduk orang. Jaga tuh mulut. Astagfirullahaladzim, Mama. Kok Mama jadi kayak gini? Kamu tuh sering banget duduk aku sembarangan, tau nggak? Aneh-aneh aja kamu itu. Lagipun nanti kalau aku gajian juga semuanya, ini aku ganti. Ngerti nggak? Astagfirullahaladzim, Mama. Kenapa? Kamu nggak suka? Iya. Nggak suka! Beli. Kenapa istri saya jadi nggak amanah? Kenapa dia biarkan dirinya melakukan hal yang nggak pantas dilakukan oleh seorang yang dipercaya banyak orang? Kenapa? Dia selalu nggak puas dengan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah untuknya. Kok perani-peraninya dia mempergunakan uang yang bukan hak dia? Demi kepentingan pribadi. Kalau nanti nggak terganti, gimana? Saro, saro. Tingkah lakumu kok makin hari makin jelek aja. Astagfirullahaladzim. Pak Benda ini nggak tahu diri amat sih. Utang udah enam tahun yang lalu. Ampe dibawa-bawa, ampe sekarang. Lebih-lebih dari anak kecil, tau nggak? Maaf, Bu Marti, kalau saya banyak uang seperti anggota kooperasi lainnya, saya tidak mungkin datang ke Bu Marti untuk mengambil hak saya yang ada di tangan Bu Marti. Saya mesti datang ke mana lagi, Bu? Kalau bukan mengambil hak saya. Berapa sih duit Pak Benda sama saya? Hah? Kalau kagak salah, 200 ribu perak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, lagi ada tamu, Bu? Iya, Nih. Tamu Nagi. Main dulu di belakang ya. Nenek ada tamu. Iya, Nek. Iya, Nek. Emangnya ibu saya punya hutang apa, Pak, sama situ? Maaf, Mbak. Ini bukan masalah hutang-hutang. Tapi saya mau mengambil uang saya yang ada sama Bu Marti waktu kooperasi masih ada. Kooperasi? Bapak itu lupa, Pak Pikun. Kooperasi tahun kapan, nagingnya kapan. Gimana sih jadi orang? Maaf, Mbak. Saya hanya ikhtiar sama Bu Marti. Tapi, kalau memang hak saya masih ada dikas bekas kooperasi waktu yang dipegang Bu Marti, tidak salah kan? Kalau uang itu saya ambil, toh, uang kasih itu milik anggota. Susah, ngomong sama orang Pikun. Udah, sekarang gini aja deh. Bapak balik dulu aja. Kalau mau ongkos nih, saya kasih uang ongkos. Nih. Nih. Ambil. Masya Allah. Tegas sekali kalian memperlakukan saya seperti ini. Saya ini memang orang miskin. Tapi saya masih punya harga diri. Apa gunanya kerunung di kepala kalian? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, kita ngerujaki. Di lemari es, banyak buah-buahan. Ada kedondong, ada jambu air. Tinggal bikin bumbunya aja. Malah. Novi, ayo dong rujak nih, nenek udah bikin sedap nih Nggak aneh, pedes banget Iya, lagian itu kan rujak buat 17 tahun ke atas, Nek Alah, kamu Pakai ngomong 17 tahun ke atas segala Kalau nggak mau, yaudah, nggak sebanyak ngomong Baweng, sama aja kayak bapaknya Tuh, mbak ini siri untuk kagak ikut Kulir mana ada liburnya, Bu Kulir sama payah Masuk tau loh, ada apa sih sebenarnya Hah? Suami lu selingkuh ya Mana ada sih, Bu, perempuan yang doyang sama dia Kambing aja nolak Yaudah, ada apa sebenarnya Ngomong deh, nggak usah dumpet-dumpetin Sebenarnya, dia suka banget ngejelekin ibu Hah? Saya kan sakit hati, Bu Kurang aja Dia ngomong apa? Masa, katanya Saya kalau bawa uang ibu ke majelis taklim Hati-hati, jangan sampai ketilep Ntar sama lagi kayak uang orang-orang operasi yang ditirik sama ibu Gitu ngomongnya? Kurang ajar bener tuh anak Hah? Bener dia bilang begitu? Wah latih ntar sama gue Biarin aja, lu sabar ya Ntar kalau gue ketemu masih rindu Gue maki-maki di abis-abisan Gue nggak sangka tuh orang di belakang gue begitu Jadi selama ini dia besan diwara ya Hah? Dia kelemer-kelemer So santun ame ibu Kayaknya aku berhasil membuat ibu jadi benci sama Rito Langkah awal yang menegangkan Saya sudahi saja acara pengajian kita pada sore hari ini Semoga apa yang telah kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini Kiranya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua Khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya untuk ibu-ibu jamaah sekalian Dan mudah-mudahan juga apa yang sudah kita pelajari tadi Dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ibu-ibu tadi kan kita sudah bisa memetik pelajaran ya ibu-ibu Maka jadi perempuan itu hati-hati bu Kalau bawa uang itu yang cermat Jangan diuntit ya ibu ya Apalagi uang belanjaan buat beli make up Ayo suka begitu ya ibu-ibu ya Ngaku ayo Soalnya api neraka itu kan panas sekali bu Bayangin aja kesundut rokok aja panas banget Apalagi kena api neraka Na'udzubillah amin zalik ya ibu ya Jangan sampai Ya ibu ustazah Saya selaku ketua majelis taklim disini ibu Mewakili ibu-ibu yang hadir disini Mengucapkan terima kasih ibu Atas kehadiran ibu Dan kesedihan ibu untuk memberikan petuah Kepada kami semuanya Insyaallah semoga bisa menjadi pelajaran Buat kita semua ya ibu-ibu ya Amin Baiklah ibu-ibu saya mau memberikan informasi tentang uang kas kita Karena untuk ketua yang terdahulu kan Tidak punya inisiatif untuk memanfaatkan uang kas bu Uang kita kan habis buat jalan-jalan aja Ya sebentar Ya dan syukur alhamdulillah kemarin saya sudah menyumbangkan uang kas kita sebesar 3 juta rupiah Untuk menyumbang saudara-saudara kita yang sedang kena musibah Kok gak diskusi dulu sama kita Maaf ya ibu-ibu Kalau saya tidak mengajak rundingan dulu Soalnya sudah tidak ada waktu lagi Lagipula masa mau menyumbang pakai ngulur-ngulur waktu kan gak baik Kesannya gak ikhlas gitu loh Bukan begitu kan Baiklah sekian informasi dari saya Kalau ada salah saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Usaha aku bertindak sendiri ya Harusnya kan dia melibatkan kita semua untuk minta pendapat Kalau mau gunain uang kas Dulu waktu Bu Nila jadi ketua Seperak pun dia ngeluarin uang Dia mesti ngomong dulu sama kita kan Mudah-mudahan saja Bu Saroh gak punya niatan lain Saya sih percaya aja Masa sih dia mau makan uang kas Hancur dong nama baiknya Apalagi dia kan seorang guru Pokoknya dia udah gak transparan Saya enaknya dewe mentang-mentang jadi ketua pak Iya ya Ya sudah lah Bu Sri Bulan Kita doakan saja Semoga tidak terjadi apa-apa sama Bu Saroh Pasti dia memang bener punya niatan baik buat kita semua Mudah-mudahan ya Bu Kelihatan kamu ya Rito Ibu gak habis pikir kamu punya pikiran sejahat itu sama mertua sendiri Maaf Bu Saya gak pernah jelek-jelekin ibu Saya cuma ngasih contoh sama Saroh Supaya hati-hati dalam pegang uang orang Bu Saya cuma ngasih contoh yang saya tahu Bu Kamu itu memang mantu yang tidak tahu diuntung Berarti Berarti Rinto Asal kamu tahu ya Dari dulu ibu itu tidak setuju Anak ibu yang sarjana itu Kawin dengan orang yang rendahan seperti kamu Astagfirullahaladzim Mohon maaf Bu Saya minta ampun Tercuma aja kamu tungging balik sholat Tapi tidak ada gunanya sama sekali Suka menghina orang tua Assalamualaikum 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 Ibu Kapan datuk Bu Ma Kamu bicara apa sama ibu Apaan sih kamu Bersama belaga pilon deh Masalah kamu tahu ya Saya tuh benci banget sama kamu Kamu tuh suka banget sih ngejelekin ibuku Astagfirullahaladzim Ma Masa permasalahan kayak gitu jadi besar-besar kan Ma Makanya Saroh Cari laki yang bener dong Jangan yang kayak begini Bikin pusing aja Aduh anak ibu cantik banget sih Bisa aja Ibu mau ngomongnya sama Mau ngomong apa sih Bu Ada deh Yuk di kamar yuk Ayo Ibu mau pinjem duit nih Berapa? Sejuta Jadi banyak banget sih Bu Ntar diganti deh Buat apaan sejuta? Buat bayar tagihan listrik Bayar listrik kok sampai sejuta Emangnya berapa bulan sih gak dibayar? Tiga bulan kaliin tuh Jadi 475 ribu Sisanya buat bayar hutang di warung Saya belum gajian Bu Masa sih kakak di simpanan yang lain-lain Gak ada Eh perasaan pegang duit kas majestalin ya Pakai aja itu dulu Eh ntar diganti deh Ntar diganti deh Sama duit itu biasa Bapak punya Bener gak diganti Gak percaya sama orang tua Kita hitung dulu nih Iya Padahal sejuta Dua 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 Alhamdulillah Makasih ya Hehehe Siang nih Ibu mau langsung pulang ya Eh Tidak hati ya Bu Iya Ada ongkos gak? Maspili Eh Eh makasih ya Makasih ya Lumayan Muji-muji ujung-ujung yang Minimdu wit Sama Terima kasih. Bukan berjalan sendiri menyumbang atas nama Majelis Taklim. Itu tidak benar, Bu. Nggak mungkinlah Bu Saro mau berbuat yang enggak-enggak. Dia kan seorang guru. Masa iya sih? Bapak itu tidak berperasangka buruk terhadap Bu Saro. Tapi Bu Saro harus bisa membuktikan benar atau tidak dia menyumbang atas nama Majelis Taklim. Sekarang buktinya ada atau tidak? Bukti? Maksud Bapak? Bapak saja kalau beli pensil di kantor, itu harus ada bolnya. Nah, itu namanya bukti. Apalagi ini memakai uang organisasi. Tapi Pak, nggak enaklah aku nanyain soal itu sama Bu Saro. Nanti kalau Bu Saro tersinggung gimana? Begini saja, Bu. Bapak nanti yang bertanya kepada Ibu Saro. Pak, jangan! Pak, ini urusan ibu-ibu pengajian. Aku kan nggak enak. Bapak itu loh suka aneh-aneh. Bapak ini RT. Bapak harus mengetahui apapun juga yang terjadi di wilayah Bapak. Benar kan, Bu? Terserah Bapak lah. Susah dibilangin. Pak Harahap, pokoknya saya nggak terima kalau Bapak sampai curiga sama saya. Saya ini orang terpelajar, Pak. Saya ini guru. Kalau Bapak tidak suka kalau saya menjadi ketua Ibu Majelis Taklim di kampung ini, Bapak seharusnya ngomong dengan sama saya. Tapi kesalahan saya apa? Apa? Bu Saro, maafkan saya. Jangan tersinggunglah. Saya itu hanya bertanya saja. Nggak bisa. Pokoknya saya tersinggung. Baru kali ini ada orang memperlakukan saya sampai seperti ini. Memangnya Bapak bingung saya ini apa? Bah, apapun lah ini? Bu Saro, sungguh. Saya itu datang kesini hanya ingin memperjelas uang kas yang sudah disumbangkan itu saja. Dan maksud saya supaya seluruh Majelis Taklim kita itu bisa aku. Beri, Sen! Situ jangan ngomong sembarangan, ya? Jangan mentang-mentang jadi ketua RT. Bisa ngomong apa saja sama saya. Bu Saro, janganlah bawa-bawa jabatan. Sekarang begini saja, Bu Saro. Saya permisi dulu, ya. Assalamualaikum, Bu Saro. Salam. Aku jadi dendam sama Kangal. Ini pasti istrinya yang cerita. Awas ya. Aku pasti akan menghancurkan kalian berdua. Pak, kok tenang-tenang saja sih, Pak? Pak, Pak. Iya, Ma. Uang gajian kamu mana? Dari semalam aku tungguin kok kamu gak setor-setor sih? Kok diem aja, Pak? Mana? Oh, disabarin gak bisa. Dasar pesaran. Mana gajiannya, Tom? Uangnya dipinjem Bapak, Ma. Apa? Uang gajian kamu dipinjem sama Bapak kamu yang gak tahu diri itu? Dasar kemaras! Kamu itu gak tahu diri, ya? Emang kamu pikir kita ini gak butuh uang? Iya, udah kebanyakan duit. Bapak, Bapak punya keperluan mendesak, Ma. Sungguh, Ma. Gak tahu. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu harus ambil uang itu. Itu bukan uang kamu pribadi. Itu uang keluarga, Bego. Maafin, Pak, Ma. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Nih, makan. Dasar Bapak pencet! Bapak pencet! Aku percik, Bapak! Bapak... Bapak... Stop, Pak. Bapak pencet ya, Pak. Enak aja mau nulip duduk rumah tanggaku. Pak! Saya mau bicara. Naksaro. Duduk dulu lah. Gak perlu. Saya kesini mau ngambil gajian suami saya. Enak aja. Emang yang Bapak pikir dia kerja mati-matian buat nyentunin Bapak? Iya. Dia itu punya anak istri, Pak. Tahu diri dong. Bapak minta maaf, ya? Waktu itu Bapak betul-betul perlu mau betulin motor Bapak yang tua itu. Sebab kalau motor gak ada, Bapak tidak bisa ngantar susu, nak. Eh, bukan urusan saya. Itu kan urusan Bapak. Pokoknya saya kesini mau ngambil uang. Sini, balikin duitnya. Bapak minta tolong sekali ini aja, nak. Karena uangnya sudah Bapak pake buat turun mesin motor. Bukan buat makan. Bukan. Bapak jangan kurang ajar, ya? Enak aja. Pokoknya saya gak sudi kalau Bapak ngerecokin rumah tangga saya terus. Bukannya ngasih, malah bisanya nodong terus tiap hari. Nggak tahu diri. Nggak tahu malu, ya? Astagfirullahaladzim. Nggak salah kenapa bicara begitu sama Bapak. Bapak kan baru kali ini mengganggu keluarga. Emangnya mau berapa kali? Mau seratus kali? Nggak tahu malu. Seharusnya warupun sekali, Bapak itu tahu diri. Ngerti nggak? Bisa dikerecokin aja. Asal tahu aja ya. Ingat, Bapak harus buru-buru mengembalikan uang itu. Kalau nggak, bisa runyah masalahnya. Komisi. Assalamualaikum, Bu Saro. Waalaikumsalam. Desi, kamu sudah makan, nak? Terima kasih, Bu. Sudah. Bu, boleh nggak saya minta uang tabungan saya semuanya? Sialan, nak murid kiri. Ganggu selera makanku aja. Kenapa diambil, nak? Kan sayang. Orang tua saya lagi butuh uang, Bu. Cuman saya saja lagi nyimpan uang. Aduh, sekarang ini ibu lagi tidak pegang uang. Uang kamu lagi di bank, nak. Memangnya kamu butuh berapa sih? Saya butuh semua uang saya, Bu. Rp. 255.500, Bu. Buat ngobatin adik saya yang lagi bersakit muntaber. Kalau bisa diambil sekarang, saya mau pulang sekarang, Bu. Saya mau ngasihin ke orang tua saya. Aduh, mama mampus. Pasti anak ini bohong. Aduh, gimana ini? Uang tabungan mereka kan udah aku pakai semua. Desi, seharusnya kan kamu jangan mendadak seperti ini. Ibu jadi bingung, kan? Tapi kan saya nggak tahu, Bu, kalau mbak ada yang sakit. Ini, ibu ada sedikit uang. Kamu bisa pakai dulu. Terima kasih, Bu. Bukannya saya nggak mau nerima, tapi saya butuh uang itu, Bu. Saya butuh semuanya, Bu. Nggak enak punya murid melarat kayak begini. Bikin susah aja. Ya sudah, nanti ibu guru kebang dulu ya. Kamu yang sabar. Insya Allah adik kamu masih bisa diselamatkan. Makasih ya, Bu. Nanti ibu kebang. Kamu nunggu di sekolahan aja. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pak. Bagaimana anak kita ini, Pak? Lihat. Dia sekarang di kesulitan bernafas, Pak. Ya Allah. Sabar, Ibu. Kita tunggu Desi pulang. Mana mungkin bawa anak ke rumah sakit kalau kita nggak bawa duit. Pak. Kamu susur aja. Desi ke sekolahan. Kalau dia belum bisa pulang, kamu minta aja uangnya. Ya, Pak, ya? Cepat, Pak. Iya, Bu. Duh. Bu Sarah, aku lama banget sih ngambil uangnya. Ya Allah. Mudah-mudahan, Bayu nggak apa-apa di rumah. Desi. Iya, Pak. Pak. Loh, kamu kok masih di sini aja? Mana uangnya, Desi? Bapak sama ibu kamu sudah nunggu kamu di rumah. Kenapa kamu nggak pulang juga? Sekarang mana uangnya? Uang Desi ada di busara, Pak. Lagi diambil di bank. Ya Allah. Yaudah, sekarang ikut bapak pulang, yuk. Makasih ya, Pak. Bu, Uusara pemindu BNN aktir kita bakso. Lagi ada proyek luar sekolah, ya? Kalau saya ada proyek, bukan cuma bakso yang saya beli. Terus? Sekalian tuh sama tukangnya. Emangnya busa lu udah pernah makan tukang bakso? Belumlah, abis alat sih, Bu. Alat. Susah dong dimakannya. Silahkan, Bu. Bayu. Maaf, sayang. Bayu. Bayu! Tolong! Nadila. Jenny. Titi. Desi. 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 Gak ada, Bu. Ada suratnya? Gak ada, Bu. Mungkin terlambat, ya. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Saya mengganggu. Iya. Maaf, Bapak siapa, ya? Saya orang tuanya Desi, Bu. Hari ini Desi gak bisa masuk sekolah. Betul, Ibu, Bu Saro? Betul, Pak. Memangnya Desi kenapa? Adinya Desi meninggal dunia kemarin siang, Bu. Inna lillahi wa inna ilahi ruji'un. Dia kena penyakit muntaber. Saya ingin minta pertolongan Ibu. Baik, Pak. Kita berjalan di kantor aja, ya, Pak, ya. Sebentar. Anak-anak, buka buku halangan 30, ya. Kerjakan soal yang ada di situ. Nanti Ibu kembali semuanya harus sudah selesai, ya. Tolong jangan ribut, ya. Ya, Ibu. Bu Guru, saya datang ke sini karena ingin minta pertolongan Ibu. Saya mau mengambil uang tabungan anak saya. Ini bukunya, Bu. Saya sangat membutuhkan biaya untuk menguburkan anak saya, Bu. Maaf, Pak Joko. Kemarin uangnya sudah saya ambil dari bank. Saya juga sudah meminta Desi untuk menunggu saya. Tapi setelah saya datang, kok dia udah nggak ada, Pak? Sebenarnya saya ingin sekali mengantar uang ini ke rumah. Tapi saya nggak tahu rumahnya di mana. Ini uang tabungan anak Bapak. Terima kasih. Oh, kepake lagi deh uang kas majelis taklim. Bu, uangnya lebih lima ratus perang. Nggak apa-apa, Pak. Uang itu dipake saja. Ya, insya Allah, uang itu bisa bermanfaat buat Bapak. Saya ikut prihatinnya, Pak. Atas musimba yang menimpa anak Bapak. Saya mohon maaf, saya tidak bisa melayat karena saya ada rapat dengan orang-orang pusat, Pak. Saya mohon maaf. Nggak, Pak. Saya juga mau minta maaf sama Ibu. Kalau saja saya orang punya, Bu. Mungkin saya bisa melambatkan nyawa anak saya. Hidayamu. Tuh, lapet banget nih. Mau makan dari suaranya kecil banget. Malah ada enak makanannya. Eh, Pak Rahap. Bener, Pak Rahap. Ada yang suka daun muda, nih. Ini, Pak. Akhirnya aku punya jalan untuk menghancurkan rumah tanggamu dengan Bu Iwit. Sarang memang saling berlentuk. Ibu Lila, Ibu Iwit. Sumpah demi Allah. Saya rela mati di sambar geledek. Kalau sampai saya tidak bisa menjaga amanah ini, Bu. Bu, uang kas kita sudah saya sumbangkan semuanya, Bu. Hati saya suka nggak tega kalau melihat di TV, menyaksikan saudara-saudara kita yang kena musibah. Malah tadi saya sempat transfer satu juta, Bu. Semua ini saya lakukan demi nama baik organisasi kita. Maaf ya, Bu. Tapi Ibu punya, kan, bukti transferannya. Biar kita sama-sama enak. Iya, iya, Bu. Buktinya ada sama saya. Waktu itu, saya sudah simpan di kantong kerja saya, Bu. Tapi, Masya Allah, saya hilaf. Bukti itu ikut tercuci berserta bajunya, Bu. Ya ampun. Jadi gimana dong, Bu? Apa, Ibu-Ibu akan percaya dengan nggak adanya tanda bukti seperti ini, Bu? Hanya Allah yang maha tahu, Bu. Tapi, saya bersedia untuk bertanggung jawab kalau sekarang Ibu Nila dan Ibu Wiwi tidak percaya sama saya. Nggak apa-apa. Saya ikhlas. Memang tidak semua niat baik itu bisa diterima sama orang lain. Ibu, jangan tersinggung, ya. Saya tahu siapa Bu Saroh. Oh, Ibu nggak mungkin berbuat yang nggak-enggak. Terima kasih, ya, Bu. Oh, iya, Bu. Saya punya berita penting buat Ibu. Berita penting? Berita penting apa, Ibu? Ini... Ini Pak harapkan, Bu. Ini Pak harapkan, Bu. Atau apaan tuh, Bu Wiwi? Bukan apa-apa. Bu Wiwi, tolong jaga nama baik saya, ya, Bu. Saya tidak mau terlibat. Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, mas, ayang. Maapus kalian berdua. Sebenarnya ada apa sih? Biasa, Bu. Suaminya selingkuh. Hah? Selingkuh? Astagfirullahaladzim. Jelasin. Apa itu? Bapak jahat. Bapak kejam. Bapak tiga punya perempuan lain. Sementara saya mati-matian mempertahankan rumah tangga kita, Pak. Nasar. Kamu perjumah. Perjumah jadi ketua RT. Seti hadap. Nggak punya moral. Aku benci. Aku minta cerai, Pak. Kau berbicara apa, Bu? Dan ini foto kau dapatkan dari siapa? Ini nisih, Siska, Bu. Tema sekantorku. Demi Allah, Bu. Bapak itu sudah tua. Tidak mungkin selingkuh. Kamu budak, ya? Kamu tulis? Kamu dengar nggak tadi? Aku minta cerai. Kalau nggak kamu ceraikan, aku mau bunuh diri, Pak. Janganlah berbicara begitu, Bu. Mungkin ada orang yang tidak suka dengan keluarga kita. Istighfar, Bu. Istighfar. Enggak. Aku minta cerai, Pak. Kamu tahu nggak? Aku minta cerai. Aku udah nggak percaya sama kamu lagi. Dasar. Buaya. Sadar, Bu. Sadar. Enggak. Aku udah nggak mau sama kamu lagi. Aku minta cerai. Aku mau mati. Mau mati. Tidak. Bu. Tidak. Tidak. Pak, Pak. Tolong, Pak. Ayo, Pak. Tolong, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Masa saya sudah susah bernafas, Pak. Ayo, ke klinik aja, Pak. Ayo, Pak. Cepat, abis. Pak, bertahan, Pak. Yuk, Pak. Bu, Miwi. Lebih baik Ibu jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Difikir dulu matang-matang. Kalau perlu diselidiki. Biar semuanya jelas, Bu. Enggak. Saya yakin. Dia pasti sudah bergaul jauh dengan perempuan yang ada dalam foto itu. Selama ini, Harahap memang suka pulang malam. Bilangnya lembur. Nggak tahunya. Sudah, sudah, Bu. Sekarang, Ibu maunya seperti apa. Saya nggak mau ikut campur, Bu. Takut Pak Mali. Saya pun nenangin diri saya saja dulu di sini sebelum pulang kampung. Saya mau nginep di sini, Bu Saro. Aduh. Gimana ya? Saya sih sebenarnya nggak keberatan, Bu. Cuma ya beginilah keadaan rumah saya. Sebab kekurangan. Saya ini kan cuma orang miskin, Bu. Suami saya saja cuma seorang buruk. Saya takut nggak bisa ngeladenin Ibu. Bu Saro. Bu Saro. Jual saja kalung saya ini. Supaya saya tidak ngebebanin Ibu. Jangan, Bu. Anggap saja. Ini sebagai balas jasa saya. Karena Ibu sudah membongkar perbuatan suami saya. Yang tidak beradab itu. Sebenarnya ini semua bukan karena saya, Bu. Tapi semata-mata karena Allah. Allah yang sudah membuka semuanya. Sampai akhirnya kita bisa mengetahui. Kelakuan Pak Harap di belakang Ibu Wibi. Assalamualaikum, Bu Saro. Bu. Kayaknya suara suami saya. Ibu, sekarang Ibu diam di sini ya. Biasanya yang temuin. Tapi, Bu. Sudah. Laki-laki berada seperti itu. Jangan kasih hati. Ibu, tenang ya. Assalamualaikum. Eh, Pak RT. Ada apa, Pak Tumen? Saya hanya mencari istri saya. Istri saya ke sini. Ibu Wibi. Ada apa sih, Pak? Tidak ada apa-apa, Bu Saro. Saya hanya mencari istri saya saja. Karena tadi saya ke rumah teman-temannya. Tapi istri saya tidak ada di sana. Aduh, saya tidak tahu tuh, Pak. Jangan-jangan. Lagi itu, hoi. Sama yang lain. Ya, setahun, Pak. Proyekan Tegirang. Ya, sudah kalau begitu. Saya permisi saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau main-main sama Saro? Gak mungkin bisa. Sekarang geliran saya yang balas dendam. Mampus, kalian. Bagaimana suami saya, Ibu? Ibu yang sabar, ya, Ibu? Lagi-lagi seperti itu, jangan dikasih harapan lagi, Ibu. Ibu tahu dia ke sini sama siapa? Sama anak saya, Bu Saro. Boroboro sama anak Ibu. Dia ke sini sama perempuan itu, Bu. Siska! Iya, iya. Siska. Perempuan itu nungguin di luar. Saya yakin Pak Arha pasti sengaja mau nunjukin ke kita kalau dia itu cinta banget sama Siska. Dia sengaja mau bikin Ibu sakit hati. Sabar, ya, Bu. Dokter, gimana keadaan bapak saya, dokter? Maap, Pak. Kami sudah bersalah semaksimal mungkin. Tapi kami tidak bisa menyelamatkan jiwa orang tua Anda. Sekali lagi, Maap, Pak. Jadi, bapak saya? Maap, Pak. Anda terlambat membawanya ke sini, Pak. Bapak, Pak. Bapak. Bapak. Bapak, aku berpah. Bapak. 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 Nah, alasan aja. Bapak kamu itu udah dikubur. Ngapain sih dipikirin? Mendingan tuh, urusin tuh anak-anak kamu yang masih hidup. Kamu tahu? Kenapa Bapak meninggal? Itu gara-gara kamu, Mah. Asmanya kamu gara-gara kamu. Kamu kok tega sih? Menganiaya mertua sendiri. Sekarang kamu nuduh saya matiin Bapak kamu. Iya, lantas kamu sakit hati. Bunuh aja saya sekalian, biar kamu puas. Kamu memang keterlaluan, ya, Mahia. Gusi Allah bakal marah besar sama kamu. Sebagai manusia, kamu sudah terlalu banyak dosa, Mah. Istighfar. Minta maaf. Kamu sembunyikan kebusukan-kebusukan di balik pakaian kamu yang suci ini. Emangnya kamu itu Allah? Iya, kamu Allah. Sok tahu. Minggir sana. Malas. Sepertinya ada yang kak beres dengan ketua pengajian kita. Bu, salah loh maksudnya. Emang kenapa dengan dia? Saya sih nggak mau sehujurn. Cuma gimana ya? Saya kayaknya udah gak serak aja berlama-lama dengan orang itu, Bu. Sebetulnya saya juga begitu, Bu Nila. Tapi saya nggak mau peduli, ah. Saya lebih mentingin dapat ilmu dari majelis taklim. Biar hidup saya bisa berjalan dengan baik. Iya, Bu Nila. Sudah, nggak usah dipikirin. Biarin aja. Ibu-bu sudah tahu belum? Sekarang, Pak Harap sudah linglung. Iya, semenjak ditinggal sama Bu Wiwi dan anak-anaknya pulang kampung. Kemarin kan saya mau memperpanjang KTP. Tiba-tiba, Pak Harap ngomong sendiri dan ketawa-tawa gitu. Saya sampai merinding, Bu. Terus apa hubungannya dengan Bu Saro, Bu? Saya juga nggak tahu pasti ya, Bu. Tapi yang saya ingat, semenjak Bu Saro memberikan selembar foto sama Bu Wiwi, mendadak rumah tangga Bu Wiwi jadi berantakan. Astagfirullahaladzim. Bagaimana anakku? Bagaimana istriku? Bagaimana mereka? Mereka tiga meninggalkan aku. Bagaimana anakku? Bagaimana istriku? Bagaimana anakku? Bagaimana kamu? Bagaimana? Bu, tunggu. Ibu lagi cuci tangan. Cepetan. Sini. Bu, kayak ada berita penting aja. Ada apa sih? Bu, uang saya yang dipinjam sama Ibu waktu itu sejuta. Mana? Sini balikin. Ibu belum ada duit. Bagaimana sih, Bu? Katanya kalau udah nerima uang pensinoan mau dibalikin. Sekarang tanggal berapa? Anak sendiri kok mau ditipu. Eh, kamu jangan ngomong gitu. Ibu kamu bukan penipu. Alah, udah deh nggak usah dibahas. Saya kesini mau ngambil duit. Mana? Sini balikin. Banyak ngomong lagi sini. Itu kan bukan duit kamu. Itu duit Majelis Taklim. Tahu nggak? Tersetap perempuan siaran. Aduh, dikasih pinjam malu dia bukan-bukan. Sini balikin. Kamu jangan kurang ajar begitu sama Ibu ya. Kalau tidak ada Ibu, kamu lahir lewat di mana? Tersetap perempuan siaran. Aduh, aduh, aduh. Dikasih pinjam kok. Banyak ngomong. Sini balikin. Tersesaro, sakit. Kamu, kamu akan durhaka. Kamu durhaka terhadap orang tua kamu. Perempuan siaran. Perempuan tukang tipu seperti kamu. Mana bisa bikin saya durhaka? Dasar tukang tipu uang koperasi. Kamu ya, kamu nggak bisa hidup kalau nggak nipus. Salah nipus ini. Ngerti nggak? Ini akibatnya. Kalau kamu ngasih makan dengan uang haram jalan daging kamu. Nggak. Kamu itu gila. Waktu kecil kamu jatuh. Sehingga kamu geger otak. Sekarang kamu jadi sarap. Kamu anak sarap, anak gila. Aaaaaaah! Perempuan siaran kamu. Perempuan itu apa yang nggak tahu diri tukang tipu? Asal kamu tahu ya? Kamu itu nggak bakal bisa hidup kalau nggak ada saya. Saya yang kasih kamu makan. Semua kebutuhan kamu. Saya yang penuhi. Aduh. Saya enggak kamu ya. Aduh. Lihat. Kamu kukur, ribis ibu berdarah. Dosa kamu sama ibu kamu. Aduh. Ya Allah. Bukakanlah pintu tompat untukku ya Allah. Ya orang yang bergelimbangan dosa ini ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kalau hamba engkau kembalikan nanti ya Allah. Engkau panggil kembali hamba kehadapanmu ya Allah. Bebaskanlah dosa-dosa hamba ya Allah. Bebaskanlah kejahatan-kejahatan yang pernah hamba lagukan selama ini ya Allah. Bukankah pintu tompat. Dan bimbinglah hamba-Mu ini ya Allah. Astagfirullah. Tujuh kali tiga ada berapa tuh? Dua puluh sembilan, mah. Apa? Tiga kali tujuh dua puluh sembilan. Besok tolong kamu ya. Tidak, 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 Tidak. Beko! Masa tujuh kali tiga aja gak bisa jawab kamu? Udah gede gak bisa kali-kalian. Ayo, cari apa yang dapet. Awas kamu kalau gak dapet ya. Hei, ngerjaan apa kamu? Sini bukunya. Sini. Hebat. Anak mamanya cantik lagi ngegambar di buku tulis. Hei, ini buku buat nulis. Bukan buat gambar, tau? Kamu anak melakukannya. Oh, udah gede ya, Novi. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Kamu udah menang laki-laki bangsa kamu, ya? Jadi kamu mau menceraikan saya? Iya. Pasti kamu punya perempuan lain. Iya kan? Kurang aja, kamu. Kurang aja laki-laki bangsa kamu. Ma, ma! Saya punya perempuan. Ku bunuh kamu! Ma, istiqbar! Kamu! Aku bunuh kamu! Ma, istiqbar! Mama sayang, mama, jangan dong. Mama istiqbar! Janganlah! Udah, ma! Ma, jangan! Mama! Mama, sayang, mama! Jangan, ma! Pak Ustadz, saya minta tolong Sobak Ustadz. Tolong sembuhkan istri saya dari penyakit jiwanya, Pak Saya yakin Istri saya pun tidak pernah menyadari kalau dia itu punya penyakit jiwa, Pak Mas Rinto Memang terkadang hati manusia itu dihinggapi penyakit Dan penyakit ini namanya penyakit hati Hal itu hanya bisa disembuhkan Kalau kita berserah diri pada Allah dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya minta tolong Pak Ustaz, saya mohon Pak Ustaz Istri saya itu sudah sangat keteraluan, Pak Saya sudah tidak tahan, Pak Mas Allah Insya Allah Tapi saya hanya bisa membimbing istri Mas Rinto saja Itu pun kalau dia bersedia Saya yakin, Pak Saya yakin sekali Dia pasti bersedia Jangan terlalu yakin, Mas Rinto Yang bermasalah kan istri Mas Rinto Bukan Mas Rinto pribadi Insya Allah, saya akan bantu Terima kasih, Pak Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam, Pak Ustaz Waalaikumsalam, Pak Ustaz Silahkan duduk, Pak Terima kasih Dari permukaannya Perempuan ini Emang sangat cantik dan mempeson Dia begitu pandai menutupi seluruh kupu-kupu pendiwanya Mau minum apa, Pak? Terima kasih Jangan repot-repot lah, Bu Udah, Mak Biar apa-apa yang ngambil Sebentar, Pak Ustaz Sebentar Ada apa ya, Pak ya? Ibu Saroh Katanya Ibu jadi ketua Majelis Taklim di kampung ini ya, Bu Iya, Pak Alhamdulillah Syukur Saya ditunjuk oleh Ibu-Ibu Majelis Taklim, Pak Sangat membakar sekali ya, Bu Apabila kita bisa memikul amanat halayak ramai di atas pundak kita sendiri ya, Bu Alhamdulillah, Pak Ustaz Padahal saya sudah menolak mati-matian, Pak Karena saya kan sudah cukup sibuk dengan kegiatan di sekolah, Pak Ustaz Allah cinta kepada hambanya Yang dengan ikhlas dan mau memikul kepercayaan orang lain Dan mereka telah memberikan kepercayaan itu kepada Bu Saroh Alhamdulillah, Pak Ustaz Silahkan, Ibu Minum, Pak Ustaz Terima kasih Maaf ya, Pak Di rumah kamu tidak punya makanan apa-apa Hanya ada air Maklum, kami ini kan orang nggak punya Apalagi suami saya ini kan kerjaannya hanya seorang buruh, Pak Berapa sih, Pak, gaji buruh? Dia memang bukan seorang istri yang baik Dia diam-diam berani sekali mempermalukan suaminya Dengan kalimatnya yang halus gitu Bu Saroh, meskipun suami kita gajinya kecil Tetapi kalau istri pandai-pandai mensyukuri nimat Allah Dan dapat menggunakan gaji suaminya dengan baik Insya Allah Allah akan berpekati kita Betapa banyak orang Yang banyak hartanya Tetapi Diperoleh dengan jalan yang tidak halal Allah juga akan menurunkan azabnya Melalui harta yang kita makan Brengsek Orang tua ini menghindir aku Gawat Kayaknya dia udah tahu siapa aku Pasti gara-gara rintu brengsek yang banyak ngomong sama dia Makanya si ustad tua ini datang ke sini Sialan Pak Ustad, mohon maaf Saya dan istri saya itu sebenarnya ingin sekali mendapatkan nasihat dari Pak Ustad Insya Allah Keluarga kami lebih bahagia daripada sekarang Pak Ustad Kak perlu apa Apa-apaan sih kamu Maaf Pak Ustad Sebenarnya rumah tanggal kami tidak ada apa-apa Pak Semuanya baik-baik saja Alhamdulillah Memang suami saya suka begini Pak Suka bikin malu saya depan orang Maaf ya Pak Ustad Perbisi sebentar ya Pak Ustad Ya iya Ayo Ayo Sebentar Pak Ustad Apa-apaan sih Sambah Sabar Ma, sabar Sabar, sabar Ayo sih manggil ustad segala Emang ngobrolkan aku ini iblis Tenang Bu Syaroh Jangan marah seperti itu kepada suami Gak baik Bu Dosa Suami adalah halifah dalam merumah tangga Jangan diremehkan Harga dirinya Bu Maaf Pak Ustad Saya berbuat seperti ini Karena saya tahu betul siapa dia Pak Ustad Dia ini manusia iblis Pak Hatinya jahat Diannekan berbuat seperti ini Karena mungkin dia mau mencerahkan saya Pak Pasti dia selingkuh dengan teman kerjanya Pak Ustad Astagfirullahaladzim Itu fitnah Saroh Bohong Pak Ustad Bohong Istighfar Sudahlah Mas Rinto Jangan dipedulikan Jangan dipedulikan Istighfar Bu Istighfar Bu Sudah Ngomong aja Pak tembok Istighfar Awas kamu ya Istighfar Pak Ustad Pak Ustad Pak Ustad lihat sendiri kan istri saya seperti apa Maka dari itu Pak Ustad Saya itu ingin cepat-cepat pisah sama dia Pak Ustad Supaya Saya bisa membesarkan anak-anak saya di lingkungan yang baik Pak Ustad Istighfar Istighfar Perbanyak dikir Seputlah nama Allah Supaya batin Mas Rinto tenang Baiklah Permisi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustad Assalamualaikum Bu Jadi yang sejuta Ibu gak bisa bayar Maafkan Ibu Nah Kamu ambil aja barang-barang Ibu semua yang ada disini Ibu minta maaf Mohon Redo ikhlasmu Karena Ibu sudah menyusahkan kamu selama ini Syukur deh kalau nyadar Emang dari dulu suka bikin susah Astagfirullahaladzim Bang Iya Bu Itu TV bawa ke beca Baik Bu Hati-hati bawanya Itu kompor dapur sekalian Ya Abis itu oven ya Hati-hati bawanya TV kompor sama oven Kalo dijual paling laku cuma 700 ribu Utangnya kan sejuta Apalagi yang mau dijual Kalo laci Gak mungkin Kursi Bang Bang Ya Bu Yaudah nih sekarang kursi anggot ke beca Kursi naik beca Iya Budek ya Gak bisa Bu Kok gak bisa Bisa pengengkor beca saya Bu Yaudah Bukan beca aja banyak ngomong Ntar saya nyong mobil aja Salah Astagfirullahaladzim Aku harus segera menyelamatkan mereka Aku gak mau Aku gak mau kena azab Allah Kalo membiarkan mereka menderita di rumah ini Show Ma Kamu punya rencana apa sama anak-anak saya Gak ada Aku cuma pengen liat anak-anak tidur Bohong Kamu punya rencana jahat kan Astagfirullahaladzim Rencana jahat apa Aku cuma pengen kita bahagia Dunia akhirat Hehehe Hebat sekali suamiku Cara bicara kamu udah seperti ustad yang tua bangka itu Tapi sayangnya Kamu itu Tolong Kamu tuh bodoh Kamu pikir saya gak bisa baca apa isi otak kudang kamu Iya Kamu punya rencana untuk menyikirkan saya kan Ayo jawab Ma Jangan keras-keras nanti anak-anak bangun Bodo amat Mau bangun kek mau mampus kek Ayo jawab Kamu mau menyikirkan saya kan Gak menyikirkan kamu ma Aku cuma pengen hidup lebih tentram Kurang ajar Kau pikir aku ini apa Istri yang busuk Pembawa malapetaka Iya Berengseng Ma Apa Kamu mau mencari berantem lagi Anak-anak akan bangun Biarin mudah amat Kalian harus mampus sedanganku Kamu mau kawin lagi kan pa Mau ninggalin aku kan Kurang ajar kan pa Jangan 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 Ada apa sih ribut-ribut Alah Lagi naik kali Oh naik pitam ya Bapak ini kayak ngekenal busaro aja Allah Allah Kenapa aku selalu gak berdaya menghadapi istri yang sakit jiwa itu ya Allah Cuma karena Terasaiku sama anak-anakku Aku jadi gak berdaya ya Allah Jadi anak-anakku raku untuk belakang Betan Ngapain sih lama-lama kamar mandi Hei Kamu itu kalau mau bunyi diri sono Di luar jangan di rumah Ntar bawa bangke Ngerti gak Siapa sono Haa Haa Kasulah lagi penecut Gitu aja gak berani Ada apa anak Haa 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 Astagfirullah Oh, ini kenapa bukan kamu? Enggak apa-apa, Bu. Pasti ini perbuatannya, Saro. Iya. Enggak, Bu. Bu, saya... Saya mohon sama Ibu. Saya mau bawa anak-anak pergi, Bu. Saya... Saya udah gak kuat hidup sama Saro, Bu. Iya. Makasih. Ibu ngerti. Ibu tahu kamu tidak bahagia. Kamu tertekan hidup bersama dia. Dulu memang Ibu selalu membela dia. Tapi setelah Ibu takwa kepada Allah, Ibu baru sadar. Banyak sekali perbuatan kesalahan yang Ibu lakukan selama ini. Astagfirullah. Pergilah, Nah. Ibu ikhlas. Kalau kamu mau meninggalkan Saro. Selamatkan... ...Mala dan Novi. ...Karena dia adalah cucu-cucu Ibu, Nah. Terima kasih, Bu. Ibu sudah mengerti keadaan saya. Mohon maaf. Iya. Bukannya saya hanya menyelamatkan diri sendiri, Bu. Tapi saya harus bisa menyelamatkan darah dan gini saya, Bu. Saya tidak mau jiwa mereka hancur, Bu. Rusak. Hanya gara-gara rumah tangga kami, Bu. Ibu mengerti, Nah. Ibu mengerti. Ibu ikhlas. Ibu rendah. Iya, Allah. Maafkan saya, Bu. Bu Saro, Bu Saro. Pokoknya saya tidak setuju kalau Bu Saro pasti menjadi ketua. Iya. Saya juga tidak setuju perempuan jila ini menjadi ketua. Tidak, saya tukang korupsi duit, Kas. Eh, jangan rumus barangannya. Kamu itu yang gila. Kalian sarap. Kalau memang ibu benar, coba buktikan mana semua bukti yang katanya ibu gunakan buat organisasi kita. Pada budek ya. Saya kan sudah bilang kalau bukti itu kecuci barangan sama baju saya. Tidak, Tidak, Tidak. Berserbangan. Berserbangan. Saya mampusin mereka semua. Manusia berserbangan. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Api! Aduh, ke mana sih mereka? Bapak! Malang! Aduh, Api! Aduh, aku enggak ada sih. Biasanya Bapak tidur sama Malang. Api, aku enggak ada. Aduh, enggak Bapak! Malang! Api! Eh, Bu! Lihat anak sama suami saya enggak? Astagfirullah! Ini? Ini ibu Saroh kan? Penampilan ibu kok jadi begini? Udah, enggak usah banyak nanya. Lihat suami sama anak saya enggak? Enggak tuh. Ayah! Malang! Ibu! Ibu! Kamu malah sih tua ini. Pastilah ini tidur. Satu kali terlepuh! Ibu! Ibu! Pastilah ini tidur. Tegus! Ibu main sama Tegus! Kalau ibu masuk gak mungkin. Kan kompornya? Udah aku sinta. Semuanya pada main petak umpah. Ibu! 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 Ibu saya balik! Ibu saya mati! Ibu saya mati! Ibu saya mati! Ibu mati! Tapi kan itu baru kabar burung ibu-ibu. Kita kan tidak tahu kebenarannya. Apakah pusaro itu gila beneran atau enggak? Kita nengok kesana aja yuk. Walaupun juga, dia itu kan warga kita juga. Ya kan? Saya enggak. Saya udah enak lihat tampangnya dia. Bu Nila, Bu Nila nggak boleh mendendam seperti itu. Bu Sri dan yang lainnya aja mau memaafin dia. Orang yang namanya orang hilaf itu biasa lah, Bu. Maaf, Bu Ulang. Biar ibu-ibu ini mau mengatakan saya ini kejam atau jahat, silahkan. Nggak apa-apa. Tapi saya ini sakit, Bu. Sakit. Saati saya ini belum bisa memaafkan dia. Kalau memang ibu-ibu mau kesana, silahkan. Saya titip salam aja. Iya deh kalau begitu. Tapi nanti kalau udah nggak sakit hati, tali siraturahminya nggak boleh putus loh, Bu. Ya? Pasti, Bu. Insyaallah. Silahkan. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Kok kotor banget sih terasnya? Apa nggak ada orangnya? Ada? Itu pintunya kebuka, Bu. Assalamualaikum. Mungkin masih tidur, Bu. Ulan. Nggak mungkin. Ini sudah jam 10. Biasanya, Bu Sarwa itu walaupun hari minggu begini, tetap aja kok dia itu bangun pagi. Gimana kalau saya aja yang masuk? Saya kan dulu sering kesini. Nah, iya, iya. Silahkan, Bu. Assalamualaikum. Bu. Mana sana, Novi. Al-Nakal. Mama tusuk, nih. Tusuk, tusuk. Mati, mati, mati. Bobo sayangnya. Mama, Mama. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ada apa, Bu? Bu Sarwa ada di bangku situ. Saya takut. Masa sih? Kayaknya... Kayaknya dia benar-benar gila. Ya udah, Ibu, Bu. Mari kita lihat tuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Bu Sarwa. Assalamualaikum, Bu. Udah mengelayat ya. Iya. Ibuku mati. Bangkainya bau banget. Iya. Bangkainya bau. Kalau ngelayat ada uang kasnya gak? Sini uang kasnya. Aku mau beli kosmetik. Lihat nih. Aku cantik kan? Aku pakai kosmetik mahal ini. Ibu. Ibu. Aku cantik. Ibu. Mari ikut kita yuk. Mari Ibu. Ikut kami ya Ibu. 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 Mau kemana? Mau nyari anakku kan? Iya kan? Mau nyari mala sama Novi. Iya kan? Iya kan? Mau pergi? Kemana? 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 Udah ketemu belum? Udah ya? Ibu. 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 Istiqvar Ibu. Udah ketemu. Belum. Udah ketemu ya? Udah ketemu. Istiqvar Ibu. Udah ketemu. Tahu. 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 Terima kasih telah menonton